Pria ini memiliki penutup mata. Dia melihat gadis itu tidak mengenakan pakaian. Lalu dia melepas penutup matanya. Dan melihat barang antik di depannya. Barang itu bernilai puluhan juta. Karena kemampuan penglihatan yang luar biasa. Seorang saudagar memanggilnya. Panrang diminta untuk menemukan harta karun itu. Tetapi saat dia di pesawat. Seseorang terkena serangan jantung. Tolong selamatkan kakeku. Karena wanita itu sedang panik. Panrang menggunakan kekuatan matanya. Lalu sang kakek tertutup oleh asap hitam yang aneh. Sang gadis mengambil perhiasannya. Sebagai imbalan bagi orang yang bisa membantunya. Perhiasan itu berharga 10 juta. Panrang hendak menunjukkan kekuatannya. Untuk penyembuhan kakek itu. Dan berharap dia mendapatkan 20 juta. Namun seorang pria berkacamata mendahuluinya. Pria berkacamata mengaku sebagai ahli pengobatan. Saya pewaris keluarga Liu. Sebuah keluarga tradisional di Kyoto. Keluarga ku adalah dokter. Dan dia adalah dokter Liu. Pemuda yang sangat berbakat. Penyakit apapun bisa dia tangani. Dan yakin dia dapat menyembuhkannya. Tolong selamatkan kakeku. Gadis yang khawatir pun tidak banyak berpikir. Dan langsung percaya padanya. Karena dia adalah keturunan ahli pengobatan. Namun matanya menunjukkan kebohongan. Dia hanya ingin mengacaukan rumah tangga grup Tanti. Dia berbohong bahwa ini adalah penyakit aneh. Jika perawatannya tidak tepat waktu. Kakeknya tak akan bertahan lama. Apakah ada cara lainnya. Untuk menangani penyakit ini. Saya tidak yakin bahwa dia akan sembuh total. Tetapi saya memiliki obat itu. Dan mungkin akan membangunkannya. Karena saya adalah Liu Xianxeng. Tidak peduli berapa banyak harta yang kau butuhkan. Keluarga Kin bisa memberi anda semuanya. Bahkan saya bisa membayar anda 10 ribu dolar saat ini. Mendengar tawaran itu. Liu mengeluarkan sesuatu dari bajunya. Sekotak pil pusaka dikeluarkan. Panrang pun tidak bisa menahan tawa. Lalu berusaha menyangkal pendapat Liu. Karena dia hendak membunuh kakeknya. Obat ini adalah warisan leluhur saya yang sangat berharga. Jika dia meminumnya dia pasti akan sembuh. Lalu aku akan membawa kakekmu ke rumah sakit. Setelah pesawat ini mendarat. Karena dengan kedokteran dari barat. Kakeknya akan dilayani dengan baik. Dan bisa menyelamatkan nyawanya. Obat ini pasti akan bekerja. Saya bersumpah atas nama keluarga saya. Ini adalah obat rahasia warisan nenek moyang saya. Dan akan sangat efektif. Panrang pun menyanggah. Karena dia percaya dengan bualan Liu. Reputasi Liu dihancurkan olehnya. Apakah kau tahu siapa saya? Meskipun dia meminum obat ini. Kakekmu di sini tetap akan mati. Apa yang kau katakan? Jangan dengarkan dia. Tidak ada satupun kata yang benar darinya. Anak desa tidak layak untuk berbicara padaku. Apa yang kau tahu tentang kedokteran? Kau hanya orang biasa. Karena uang kau menipu orang lain. Bibi saya mengalami hal yang sama. Tutup mulutmu sekarang. Saya adalah dokter. Seluruh rumah sakit tahu saya. Semua peralatannya memenuhi standar atas. Meskipun dia tidak bisa sembuh total. Dan kau mengaku bisa menyembuhkan penyakit. Sangat menyedihkan. Dia tidak bisa dipercaya. Bagaimana kau tahu dengan penyembuhannya. Hanya karena kau mengincar hadiahnya. Kau hendak menipu orang lain. Apakah kau juga belajar kedokteran? Sang gadis pun bertanya pada Panrang. Dia yakin bisa menyembuhkan kakeknya. Liu tetap tak yakin padanya. Namun sang gadis memberinya kesempatan. Apa kau tahu penyakit aneh ini? Tentu saja. Saat tinggal di pegunungan. Semua penduduk dalam radius 10 km. Mereka dibesarkan oleh saya. Sebelum turun gunung. Sapi domestik milik penduduk mengalami diare. Saya yang menyembuhkannya. Dan itu pun efektif. Lalu bagaimana dengan kakekku? Saya tidak mau kehilangan dia. Jangan mendengarkan omong kosongnya. Dia sangat tidak sopan padamu. Aku berbicara sesuai fakta. Penyakit bibiku bahkan dapat diobati. Begitu pula penyakit kakekmu. Dokter hewan hanya berani berbicara. Sang gadis memintanya berhenti. Apa kau mengenal keluarga Kin di Kyoto? Jika kau menghina keluarga Kin. Mereka akan mengambil nyawamu. Maka dari itu dengarkan saya nona. Liu kembali menawarkan pil miliknya. Dan membujuknya untuk pergi ke rumah sakit setelah mendarat. Obat ini tidak bisa diminum. Karena setelah pesawat mendarat. Dan setelah minum pil ini. Dia akan muntah darah lalu mati. Kau hanya mengacaukan segalanya. Kau hanya penyakit kakek saya. Saya akan membuatmu mati tanpa dikubur. Dan membuat matamu buta. Saat ini penyakitnya semakin parah. Sang gadis semakin panik. Dan mendesak Liu untuk memberikan obat. Setelah sang kakek meminum obat itu. Mereka menganggap kakek baik-baik saja. Lalu Liu kembali berbicara. Dan mengejek panrang dengan puas. Kini kau melihat kehebatanku. Begitu saya bertindak. Penyakitnya pun menghilang. Dan kau harusnya malu. Sekarang kau pasti sangat marah. Namun sang gadis melihat kakeknya tak sadarkan diri. Liu pun kembali meyakinkan nona itu. Karena kakeknya dalam masa pemulihan. Kau harus menunggu sampai pesawat mendarat. Saya akan membawa kakekmu ke rumah sakit. Lalu panrang berdiri dari kursinya. Karena tak tahan dengannya. Dia pun mulai berbicara. Aku khawatir dengan kondisi kakekmu. Namun sang gadis kini berpihak pada Liu. Saya tidak ingin mendengar bualan anda. Apakah kau bisa menangani penyakitnya? Kau hanya bisa mengutuk kakekku. Dan jika kau berbicara dengan nada ambigu lagi. Aku akan menendangmu keluar. Panrang pun meyakinkannya. Kematian kakekmu semakin dekat. Dan jangan berlutut dan memohon padaku. Siapa yang akan meminta pertolonganmu? Namun tak lama kakek pun muntah darah. Apakah ada yang salah dengan obatnya? Saya pun tidak tahu. Apakah anda membuatnya parah? Kini kau menyalahkan saya Liu. Kau yang membiarkannya minum obat palsu. Jelas itu adalah obat yang manjur. Bagaimana bisa palsu? Karena obat itu tak cocok dengan kakeknya. Obat ini terbuat dari urin anak-anak. Lalu dicampur zat obat yang berbahaya. Setelah minum obat ini. Dia pasti akan muntah darah. Nona tolong dengarkan aku. Aku sudah muak dengan kebohonganmu. Karena memberi kakek saya air seni. Aku tak bermaksud seperti itu Nona. Kau hanya rakus akan uang dari keluarga kami. Kau hanya seorang penipu. Dan kini gadis itu percaya pada Panrang. Baiklah segera selamatkan dia. Hanya dengan jari-jarinya. Muncul api di tangan Panrang. Senak gadis yang putus asa berharap pada pengobatannya. Karena telah ditipu dokter Liu. Saya mohon selamatkan dia. Tapi sebelumnya kamu meminta saya pergi. Sang gadis menamparkan dirinya sendiri. Kau boleh menyalahkanku. Tolong segera selamatkan kakekku. Jika kau bisa menyelamatkannya. Keluarga saya siap memberikan vila dengan harga 10 juta. Atau ada permintaan lain darimu. Keluarga saya pasti memenuhinya. Lalu tak lama Panrang pun beraksi. Dan menarik penyakit dari kakeknya. Dia pun kembali sadar dari penyakit anehnya. Dua hari kemudian Panrang mengingat sesuatu. Dia dimarahi oleh tuannya. Karena tak mendapatkan barang berharga darinya. Lalu meminta Panrang untuk mencari uang untuknya. Pria itu ingat apa kata tuannya. Namun hal itu tak mudah baginya. Tak lama dia bertemu dengan gadis yang dia tolong. Saat di pesawat sebelumnya. Namun kini sang gadis diminta untuk menikah. Dengan laki-laki pilihan ayahnya. Kali ini dia bertemu Panrang untuk menjadi pasangannya. Dia akan diberi gaji bulanan. Sang gadis pun menawarkan uang yang banyak. Panrang langsung setuju. Aku bersedia sebagai pengawalmu. Dan cocok menjadi suamimu. Tetapi dia pun memiliki masalah baru. Tuannya setuju untuk menjadi suami dari wanita Tin Kim. Dan saat itu terjadi. Maka hubungan Panrang menjadi kacau. Dan sang gadis harus bersama mantan kekasihnya. Konflik antara Panrang dan Liu pun berlanjut. Dengan situasi yang semakin memanas. Dan bagaimana cerita ini akan berlanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.